Seorang bocah kelas 5 SD berinisial F di Tasik Malaya, Jawa Barat, dipaksa teman-temannya bersetubuh dengan kucing sembari direkam menggunakan ponsel pada pekan lalu. Akibat rekaman tersebar, korban menjadi depresi dan kemudian meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit pada minggu 18 Juli 2022. Selain menjadi korban perundungan selama masih hidup, bocah itu diketahui kerap dipukuli oleh teman-teman bermainnya. Korban merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ibu korban T pada Rabu 20 Juli 2022 mengatakan anaknya meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Elf sempat mengaku ke ibu kandungnya itu dipaksa menyetubuhi kucing dengan disaksikan teman-temannya sambil diolok-olok dan direkam oleh para pelaku. Saat sedang depresi dan tak mau makan dan minum, korban juga sempat mengeluh sakit tenggorokan sampai akhirnya meninggal dunia. Usai kejadian tersebut, keluarga para pelaku perundungan sempat datang ke rumah dan meminta maaf. Pihak keluarga mengaku sudah ikhlas dengan kepergian anaknya dan meminta hal ini tidak terjadi lagi. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Anto Rinanto, membenarkan kejadian perundungan hingga korban meninggal dunia tersebut. Pihaknya bersama petugas Polsek Singaparna Polrestasikmalaya langsung mengunjungi rumah korban guna memberikan pendampingan sikis untuk keluarga korban. Selain itu, KPAID juga akan memproses secara hukum kasus ini supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali ke anak-anak lainnya. Apalagi rekaman tak senonoh perundungan anak-anak tersebut sempat menyebar dan menjadi perbincangan publik. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!